Oke, di video kali ini kita masuk ke strategi toffles structure yang ke-8 yaitu use other adverb connectors correctly Nah, sebenarnya strategi ke-8 ini masih sama konsepnya seperti strategi yang ke-7 karena sama-sama adverb gitu ya Nah, yang membedakan ada tambahan connectors yang harus kalian tahu nih dalam skill kali ini, dalam strategi kali ini Nah, memang connector dari adverb itu banyak makanya kalau misalkan kita hafal satu-satu itu rada sulit kayak gitu Alangkah lebih baik jika kita memahami template dari kalimatnya Nah, untuk template dari kalimat adverb connector, adverb klausannya itu tidak berubah Kalau misalkan aku punya kalimat seperti ini I will Leave At 7am If I am Ready Seperti kemarin template dari kalimat ini Yaitu subjek, ini verbnya Kemudian Ini klausa lagi Ya Kemudian ini verbnya Dan ini, yang merah ini adalah konektornya Yang ini nih Jadi templatenya Jika konektornya, adverb konektornya ada di tengah Maka subjek, verb, konektor, subjek, verb Nah, sekarang kita balik Kalau misalkan, ya Adverb konektornya yang ada di depan Kayak although ini misalnya Nah Sorry Although I was late Karena konektornya berada di awal Maka kita kasih koma dulu Kayak gitu I managed To catch the train Nah To catch The train Templatenya itu adalah Kalau misalkan konektornya berada di awal Konektor, subjek, verb Kita kasih koma dulu Kayak gitu Baru subjek, verb lagi Ini template sama seperti strategi 7 yang sebelumnya nih Nah Sekali lagi Yang membedakan pada strategi 8 ini Kita mengenal lebih banyak nih Mengenai konektor-konektor yang ada Di adverb Apa-apa aja Nah Disini Aku akan kasih listnya Kalian bisa catat Di buku catatan kalian Tambahan dari adverb connectors yang sebelumnya Apa-apa aja Dis Nah Yang pertama Kalau misalkan kita ngomongin tentang Condition Condition Macam-macam konektor dari Condition ya Adverb konektornya Yang tipikalnya condition If Kemudian in case Provided Providing Unless Unless Weather Itu untuk condition Sekarang kita masuk ke Yang kontras Tadi Contohnya apa Although Although Even though Kemudian Though While Whereas S Itu poin kedua Sekarang poin ketiganya nih Miner Apa-apa aja Miner Ada S Sama In that Yang terakhir Aku taruh di bawah Miner aja ya Place Tempat Where Dengan wherever Oke Where Dengan Wherever Lumayan kan Kalau kita tambahin lagi dengan strategi sebelumnya Maka adverb connectors ini Menjadi banyak Tapi ingat Konsepnya apa Template dari adverb Bial Clause Itu Kalau misalkan Connectornya berada di tengah Maka templatenya seperti ini Subject verb Connector subject verb Kalau misalkan Connectornya berada di awal Connector subject verb Ya Kemudian Dikasih koma Kemudian subject verb Oke Nah ini template yang harus kalian ingat nih Untuk adverb Bial Clause Sekarang Kita masuk ke contoh soalnya Disini You will get A good grade On the exam Provided Right Provided Kita Analisa dulu You ini adalah Subjectnya Will get Ini adalah verbnya On the exam Provided Nah Provided ini Kalau kita lihat Masuk ke condition Maka ini Bagian connectornya Maka templatenya gimana Subject verb Connector Subject verb Berarti setelah connector Kita memerlukan apa Subject verb Oke Nah Berarti kalian bisa tebak nih Apa jawabannya Jawabannya yang D You study Kayak gitu ya Jadi kita mencari Subject verbnya Kalau studying bukan Kita tidak menemukan Subject disini Study cuman Verb doang To study juga bukan Maka yang paling bener adalah You itu sebagai subject Dan study itu sebagai verbnya Karena Sorry ini subject Karena ini yang memang kita perlukan Sesuai dengan template ini Oke Jadi konsepnya sama Dengan strategi sebelumnya Yang membedakan adalah Disini kita mengenal Lebih banyak connector nih Ada 4 jenis Condition Contrast Manner And place Sekarang kita masuk ke Contoh soalnya Disini aku punya 10 soal 5-5 Nanti di slide berikutnya ada 5 Disini Aku mau kalian garis sini Kita tandain Mana subject Mana verbnya Dan mana adverb Connectornya Karena kita belajar tentang Adverb Bila clause Kayak gitu ya Kalian bisa post videonya Dan kalian bisa jawab Nanti setelah Kalian jawab Kita bisa Periksa nih Bareng-bareng Yang pertama It is impossible To enter that program If you lack experience As a teacher Sekarang Kita lihat Mana subjectnya Oke Subjectnya ini Pertama Ini is adalah verbnya To enter that program If Nah kita menemukan Adverb Bial Connector Disini If Berarti kemudian berikutnya Harus diikutin dengan Subject Dan Verb Sesuai template Subject verb Kalau konektor ada di tengah Berarti Connector subject verb Subject verb Like ini adalah Verbnya gitu Jadi menurut aku Gak ada yang salah Sama nomor 1 ini Maka ada Correct Udah bener nih Nomor 2 The commandant Left strict orders About the passes Several soldiers Left the post Anyway Kita ngeliat sekarang Subjectnya mana Yes The commandant Left Ini verbnya Kemudian Several soldiers Ini subjectnya Ini verbnya Eh disini kita dikasih koma Kalau koma Harusnya Connector subject verb Subject verb Ada konektornya Disini kita tidak menemukan Konektornya Maka udah jelas nih Nomor 2 ini Kalimannya ini salah Kayak gitu Jadi incorrect Kenapa incorrect This Karena Kurang konektornya Kita tidak ada konektoran disini Ya Jadi kalau misalkan Kita mau benerin Gimana Tinggal kita Tambahkan aja Konektor Misalkan apa Contohkan Though Though The commandant left strict orders About the passage Koma Nah karena ada konektornya disini Jadi memenuhi template yang ada disini kan Maka kalimat ini menjadi bener Nomor 2 Sekarang kita ke nomor 3 No one Is admitted to the academy Unless He or she Education requirement Nah No one Ya ini subjectnya Ini verbnya Is Admitted to The academy Unless Yes Ini Ada nih Konektornya Ya Konektornya Kemudian He or she Ini bisa menjadi subject Ya He or she He or she Education requirements Tapi kita Nomor 3 ini Tidak Menemukan Verb Jadi Ini Missing verb Maka ini Ya Incorrect ya Jawabannya Kenapa Missing verb Kita gak boleh Gak boleh Dalam suatu kalimat itu Kalau Ada Ingin kita nih Misalnya kita ingin menambahkan verb ya Maka Kita harus menambahkan pasangannya Ada subjectnya harus Gak boleh Subject verb Subject doang Atau subject verb Verb doang Lagi tambahannya Gak boleh Harus Dia berpasangan Subject verb Berpasangan dengan subject verb Tapi diantara itu Harus ada Konektornya Harus ada Penghubungnya Sehingga Templatenya Kalau misalkan Dua konektor Maka ada Tiga pasang Subject verb Kalau ada Satu konektor Maka Ini konektor ya Subject konektor Maka Ada dua Pasang subject verb Sesimpel itu Kalau Kalau ada empat Konektor Ada tiga konektor Yaudah Tambahkan satu aja Jadi kayak gitu Oke Sekarang nomor 4 Ketika semua Murid itu Mengumpulkan tugas Tepat waktu Tapi ada yang Minta perpanjangan waktu Oke Nah Most students Right Ini adalah subjectnya Turn Ini ada verbnya A few Yes Ini adalah Subjectnya Ini verbnya Kalau kita lihat Disini ada koma Pasti kita harus Ngelihat ke awalnya Yes Ternyata di awalnya Adalah While While ini Adalah konektor Maka ini udah bener Memenuhi kaedah Konektor subject verb Koma Subject verb Yang ini adalah template Dari adverb Bila klaus Maka nomor 4 ini Yes Correct Nomor 5 nih I will take you wherever Need to go To complete the registration Procedures Ya Kita analisa lagi nih Subjectnya mana Yes I Will take Ya Ini verbnya You Wherever Nah Kita ngelihat tadi Kalau gak salah Aku ada menemukan Wherever Disini Ya dong Ya kan Nah berarti itu adalah Adverb connector Kayak gitu Berarti ini kita lingkarin dulu ya Tandain yang mana Konektornya Wherever Need to go Yes Nah disini nih Gak enak nih Need to go Need itu adalah verbnya Ingat Subject verb Konektor Subject dulu Baru verb Disini setelah konektor Ya Langsung verbnya Jadi dia gak ketemu subjeknya Maka kalimat ini salah Jawabannya apa Missing subject Kita harus menambahkan subject Dalam kalimat nomor 5 ini Sehingga jawabannya ini menjadi tepat Ya Misalkan Wherever You need to go Kita tinggal tambahkan ya Kalau kita ingin perbaiki Tambahkan Wherever Wherever I will check you Wherever You Need Karena kita ngomongin you disini Ya berarti Wherever you need to go Gitu To complete the registration procedures Right Jadi Kesimpulannya nomor 5 ini adalah salah Gitu Kenapa Missing subject Oke Ini ada 5 soal lagi Kalian bisa post videonya Kalau sudah kita bahas bareng bareng Nah Nomor 6 I will wait here in the airport with you Whether the plane lives on time or not Oke Kita ngeliat nih Subjeknya mana Ya ini Verbnya mana Ini Here the airport with you Whether the plane Nah ini the plane lagi Ini lives Pergi Ya ini subject verb Harus ada yang menghubungkan Subject verb Connector Connectornya mana Nah Subject verb Connector Subject verb Maka ini udah bener Maka nomor 6 ini adalah Correct Oke Nggak ada yang salah Karena udah sesuai template Nomor 7 Providing Yes Providing ini langsung ketemu di awal Ya ingat Providing Provided Itu adalah Temp Salah satu ya Jenis Dari Adverb connector Kayak gitu Nah ini connectornya The envelope Nah Envelope Ini subjectnya Is for smart By this friday Your application Still acceptable The envelope Ya ini Adalah verbnya By this friday Your application Ya ini subjectnya Tapi kita tidak menemukan Disini verbnya Ya kan Disini adalah Missing verb Kalau aku bilang Maka Kita harus menambahkan verb Dia disini Kalau ingin bener Tapi sementara Jawaban ini salah Kenapa Karena tidak ada verbnya Missing verb disini Nomor 8 As the nurse Already explained All visitors Must leave The hospital Room now Kita melihat sekarang Kita melihat sekarang The nurse Yes The nurse ini Subjectnya Explained Ya ini verbnya All visitors All visitors Ini subjectnya lagi Must leave Ini verbnya Terus Konektornya mana Konektornya S Oke Kalau kalian Melihat Apakah Nomor 8 Ini bener Jawabannya Nomor 8 Ini salah Ingat Kalau Konektornya Di awal Konektor Subject Verb Harus ada Koma Baru Subject Verb lagi Disini Ya Kita tidak Menemukan Koma Di bagian Sini nih Setelah Verbnya Kalau ingin Benar Simple Kita tinggal Tambahkan Koma Aja Kayak gitu Maka Kalimat ini Menjadi Benar Tapi Masalahnya Kalimat ini Salah Kenapa Karena Tidak ada Koma Sebelumnya Jadi jawabannya Incorrect Kenapa Karena Koma Itu Enggak ada Oke Nomor 9 This Exam Will Be More Difficult Than Usual In That It Covers Two Chapters Instead Of One Jadi Kalimat ini Intinya Ujiannya Lebih Sulit Karena Ada Dua Bab Yang Harus Dipelajarin Nah Nomor 9 Itu Kita Melihat This Exam Yes Ini Subject Will Be Ada Modal Yes Ini Pasti Verbnya It Covers Itu Subject Ini Ada Verbnya Subject Verb Subject Verb Yes Connector Yang mana In That Kalian bisa Balik lagi Ke Slide Yang pertama Ini In That Ini adalah Salah Satu Jenis Adverb Connector Kayak Gitu Subject Verb Connector Subject Verb Maka Nggak ada Yang Salah Kalimat Ini Maka Nomor 9 Bener Correct Nomor 10 Though Snow Had Been Falling All Day Long Everyone Got To The Church On Time For The Wedding Right Nomor 10 Snow Ini Subject Had Been Falling Ya Sudah Jatuh All Day Long Everyone Ya Ini Subject Yang Lagi God Oke Ini Verbnya Kita Harus Menemukan Connector Sebelumnya Berarti Though Ya Kan Ini Adalah Connector Jadi Connector Sorry Ini Adalah Connector Subject Verb Subject Verb Maka Sudah Memenuhi Kaida Dari Adverb Bila Clause Templatenya Maka Jawaban Nomor 10 Itu Bener Oke Kalau Misalkan Kalian Perhatikan Tadi Cara Aku Ngejawab Bahwa Aku Tidak Menganalisa Misalkan Connector Weather Tadi Kan Kita Ngeliat Yang Pertama Itu Ada Bagian Bagian Misalkan Untuk Condition Itu Pake If Kalau Contrast Pake Although Even Though Miner Aku Tidak Menganalisa Bagian Bagian Yang Ini Apakah Misalkan In that Termasuk Miner Atau Enggak Cocok Enggak Sama Kalimatnya Yang Tadi Aku Lakukan Adalah Karena Kita Ngomongin Top Structure Struktur Kalimatnya Templatenya Sudah Bener Atau Belum As Long As Yaitu Masuk Kedalam Adverbial Connector Dan Templatenya Sesuai Dengan Ini Dengan Template Dari Adverbial Clause Itu Seperti Apa Sesuai Dan Subject Verbnya Pas Pasangannya Dan Ada Connector Sesuai Dengan Pasangan Subject Verbnya Maka Kita Bisa Menilai Bahwa Kalimat Itu Benar Itu Salah Satu Cara Lebih Mudah Untuk Analisanya Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Nanti Kita Lanjutkan Ke Strategi Yang Berikutnya Terima Terima kasih.